Assalamualaikum, halo agromania Produk-produk di toko pertanian pada tahun ini sudah laris manis Itu menandakan petani kita menggunakan teknologi yang ada Sedikit demi sedikit sudah mulai terasa Namun bagaimana dengan produk yang satu ini? Ya benar, ini adalah E4 yang sering digunakan oleh petani Lalu bagaimana membuat atau memperbanyak E4 ini Serta penggunaannya seperti apa saja Dari itu yuk kita eksekusi E4 adalah teknologi budidaya pertanian Yang secara khusus sekarang sudah ada sektor-sektornya Produk yang agak butuhkan Misalkan E4 pertanian, peternakan, E4 perikanan, dan sebagainya Itu tergantung kebutuhan agan-agan Saya rasa cukup praktis dan Kalian tinggal beli di toko pertanian terdekat untuk mendapatkan produk ini Sebelumnya saya tidak dipromosikan atau disponsori oleh produk ini Namun saya membuat video ini Ada yang masih bingung apa itu E4 E4 merupakan kultur campuran dari mikroorganisme alam dari Indonesia Walaupun bahan-bahannya terdapat di Indonesia Yang menemukan E4 ini bukan orang Indonesia Melainkan dari Jepang Nah penemunya ini oleh Profesor Dr. Teori Higa dari Universitas Ryukurus Okonawa Jepang Hasil penemuannya ini kemudian menyebar dan digunakan di berbagai negara Seperti Amerika, Brazil, Taiwan, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya termasuk Indonesia sendiri Pada konsepnya E4 ini bertujuan untuk menyumburkan tanah Yang ujung-ujungnya akan meningkatkan produksi pertanian kita Namun sudah dikenal bahwa E4 ini adalah bahan pengurai untuk fermentasi Dan mendekomposisikan bahan organik dengan cepat Yang dikenal sebagai istilah bokasi Sudah jelas dengan konsep seperti ini Agan tentu tahu bahwa bahan ini akan menyediakan unsur-unsur hara Yang dibutuhkan oleh tanaman Agar agan maksimal dalam membuat unsur-unsur hara pada tanaman Maka lebih baik agan membuat bokasi pupuk kandang, pupuk cair, atau pupuk kompos Dengan menggunakan E4 ini Walaupun banyak yang mengatakan E4 ini bisa langsung diserap pada tanaman Namun sebelum mengaplikasikannya Agan harus mengecek terlebih dahulu Apa bahan dan alat-alat yang agan lakukan itu harus benar-benar steril Karena E4 ini tidak cocok jika dicampurkan dengan bahan-bahan anorganik Atau bahan-bahan kimia lainnya Baik itu pesticida atau pupuk anorganik lainnya Itu sangat tidak dianjurkan untuk penggunaannya Karena pada konsepnya E4 ini terdiri dari mikroorganisme yang masih hidup Seperti bakteri Lactobacillus, bakteri ragi, dan masih banyak lagi bakteri yang terdapat di dalam E4 ini Untuk lebih detailnya, agan bisa baca sendiri deh Di dalam kemasan ini, ada beberapa nama bakteri-bakteri yang terkandung di dalam E4 ini Jika agan maksa untuk mencampurkan bahan ini dengan kimia-kimia Maka peranan E4 ini fungsinya akan mati Apalagi tidak dibarangi dengan dosis yang dianjurkan Pokoknya jangan dicampurkan kecuali dengan bahan organik lainnya Walaupun tergolong mudah ketika penyerapannya Dan walaupun jika diaplikasikan dengan melakukan penyiraman secara langsung Ini tergolong sangat mahal Tentunya agan harus mengsiasati bahwa kebutuhan E4 ini harus seirit-irit dan tidak menguras dompet agan-agan Untuk mengatasinya, agan harus memperbanyak sendiri E4 ini Supaya dompet agan tidak terkuras oleh pembelian E4 secara menggila-gilaan Sudah saya bahas tadi bahwa penyiraman E4 ini bisa secara langsung Tetapi jika agan-agan ingin membuatnya sendiri seperti bokasi atau E4 Atau bahkan memanfaatkan bahan-bahan sisa-sisa tanaman Nah, E4 ini sangat berperan sekali dan membantu kita dalam mengurai semua bahan-bahan yang sudah sisa-sisa seperti ini Bisa digunakan kembali sebagai pupuk atau yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi menjadi manfaat Nah, untuk pembuatan bokasi misalkan E4 dan molase Masukkan ke dalam air dengan dosis 1-10 cc per liter Campuran bahan-bahan bokasi ini Akan bisa masukkan jerami, pupuk kandang, serbuk bergaji, dan lain-lainnya ke dalam 1 tong atau 1 wadah Nah, seperti bahan yang saya pegang ini Ini adalah daun-daun yang sudah tidak saya butuhkan lagi Tetapi saya ingin membuat pupuk bokasi Kemudian istilahnya kita siramkan ke dalam bahan-bahan yang sudah kita siapkan Bahan-bahan yang cincangannya semakin tipis itu semakin cepat untuk terurai Jika penggunaannya sudah tipis-tipis atau sangat mudah dikepal Untuk mengukur air, adonan mencapai hingga 30% Bila adonan dikepal dengan tangan, air tidak akan keluar Dan adonan jika dilepas kembali, maka adonan akan megar Sebaiknya adonan digundukkan di atas ubin kering dengan ketinggian 15-20 cm Kemudian ditutup dengan karung goni selama 3-4 hari M4 ini harus diperiksa suhunya setiap hari Supaya suhunya stabil dan gundukan adonan Suhu adonan mencapai 40-500 celsius Jika suhu lebih dari 500 celsius Bukalah tutup yang agen gunakan hingga menurunnya celsius Di bawah antara 500 celsius tersebut Jika bokasi dibiarkan dan lebih dari 500 celsius Maka akan rusak atau terjadi pembusukan Nah, makanya pengecekan suhu dilakukan setiap 5 jam sekali Setelah 4-7 hari, biasanya bokasi sudah jadi Dan siap digunakan untuk menjadikan pupuk Namun jika agen mempunyai pupuk kandang, itu lebih baik lagi Perbandingan pupuk kandang dan bahan organik disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan agen Nah, sebenarnya banyak banget manfaat dari M4 ini Agan bisa membeli atau membuatnya sendiri Karena dengan M4 ini, agen bisa memberikan kepada tanaman Perlakuan-perlakuan yang lebih efektif lagi Seperti merendam benih, kemudian mempersiapkan setek pada pengaturan penanaman Penambahan mensurara Agan bisa lakukan dengan M4 M4 tidak harus beli di toko-toko pertanian Tetapi agen juga bisa membuatnya sendiri Jika agen tertarik atau memiliki pertanyaan bagaimana untuk membuat M4 lebih khusus lagi Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum mengerti Silahkan komentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk ikuti terus Agrotani Untuk pertanyaan Indonesia yang semakin maju Saya Jenjen, selamat mencoba Sub indo by broth3rmax